Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal II Laksamana Pertama TNI Sufenri bersama jajarannya melakukan syukuran atas rampungnya pembangunan rumah sakit Dr. Dr. Haji Termizi Tahir di Jalan Sultan Syahrir Bukit Putus, Kota Padang pada akhir pekan ini. Pembangunan rumah sakit Dr. Dr. Haji Termizi Tahir Lantamal II Padang dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, memiliki tiga lantai dan sejumlah ruang VIP, seperti ruang isolasi, ruang operasi, ICU, administrasi, rekam medik, dan beberapa ruang lainnya yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan. Rumah sakit Dr. Dr. Haji Termizi Tahir Lantamal II Padang sendiri diambil dari nama Laksamana Muda Purnawirawan Dr. Dr. Termizi Tahir, seorang dokter, ulama, dan tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia periode 1993-1998. Rumah sakit yang memiliki tiga lantai ini nantinya dapat memberikan layanan bagi para prajurit TNI Angkatan Laut di jajaran Lantamal II Padang dan masyarakat. Kita mengunculkan dermasi kepada pemerintah yang telah membangunkan rumah sakit untuk TNI Angkatan Laut, khususnya mungkin Lantamal. Ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan kepada prajurit Lantamal II, umumnya juga mungkin kepada TNI, atau masyarakat Sumatera Barat khusus Kota Padang dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan dengan adanya rumah sakit ini, tentu kita berharap terutama prajurit masyarakat Sumatera Barat khusus Kota Padang dapat terlaini dengan baik. Sementara itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh salah satu putra dari Laksamana Muda Purnawirawan, Dr. Dr. Tarmizi Tahir, Digantaro Tarmizi. Ia bersetak keluarga sangat bangga nama sang bapak diabadikan menjadi nama rumah sakit. Sebagai keluarga besar, almarhum Laksamana Muda Purnawirawan, Dr. Dr. Tarmizi Tahir, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pertahanan, kepada keluarga besar TNI Akantar Laut yang telah memilih nama almarhum ayah Anda kami, Laksda Purnawirawan, Dr. Tarmizi Tahir sebagai nama rumah sakit di Lantamal II Padang. Dan kami harapkan agar nama Dr. Dr. Tarmizi Tahir bisa menginspirasi seluruh staff dari rumah sakit Lantamal II untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, kepada masyarakat sekitar, kepada anggota dan keluarga besar TNI AL, dan juga untuk selalu memberikan layanan dengan standar yang unggul dan paripurna. Selain melakukan syukuran, pihak Lantamal II Padang juga melayani pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar.